Relawan Humanis, pendukung Anis Baswedan, aktif berpartisipasi dalam pemilu 2024. Anis mengapresiasi semangat mereka yang membuat politik lebih menyenangkan dan dapat diterima anak muda. Humanis juga terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, menunjukkan persaudaraan mereka melalui bantuan di daerah bencana. Anis mendorong Humanis untuk terus menjangkau generasi muda dan mendorong perubahan, memastikan semua orang tercakup. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berniat mencalonkan kembali di Pilkada 2024 bersama Wakil Wali Kota Armuji. Cahyadi optimistis mendapat rekomendasi dari PDP karena masih banyak pembangunan yang perlu dilanjutkan. Cahyadi telah melakukan persiapan, termasuk soan ke markas partai politik, untuk menyatukan pandangan soal pembangunan Surabaya. PDP akan menentukan keputusan terkait calon pendamping Cahyadi, termasuk jika ada usulan dari partai lain. Tim kuasa hukum Prabowo Gibran menilai gugatan kecurangan Pilpres Kremka salah kamar, karena seharusnya diajukan ke bawah selu. Namun, ahli hukum Ferry Amsari berpendapat gugatan tersebut tepat karena dugaan kecurangan juga melibatkan angka, seperti selisih suara dan dampak penempatan penjabat kepala daerah yang diduga menguntungkan Prabowo Gibran. Kedua Kubu Capreskawa Pres nomor urut 01 dan 03 pun telah mengajukan dugaan kecurangan yang bisa dikuantifikasi, seperti penggunaan dana bantuan sosial oleh Presiden Jokowi untuk memenangkan pasangan 02. Ferry menyarankan agar dugaan kecurangan tersebut dibuktikan dengan angka dan hakim MK secara aktif menghitung selisih angka untuk menentukan apakah pemungutan suara ulang diperlukan. Prabowo Subianto menekankan pentingnya kebijaksanaan dan kearifan pemimpin dalam menghadapi tantangan Indonesia. Ia menyatakan telah memperoleh kearifan tersebut melalui suara rakyat. Pemilihan umum, menurutnya, adalah alat demokrasi yang dihormati dunia karena memungkinkan Indonesia bersatu dalam keberagaman. Meskipun menghadapi tantangan yang besar, Prabowo meyakini Indonesia memiliki potensi besar untuk mengatasinya, berkat kepemimpinan yang bijaksana. Mahkamah Konstitusi, MK, dapat memanggil Presiden Jokowi untuk bersaksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 terkait tuduhan ketidaknetralan pemerintah. Pemanggilan ini dimungkinkan karena Jokowi adalah pihak yang dituduh terlibat dalam dugaan kecurangan. Pemanggilan Presiden dianggap penting untuk mendapatkan keterangan tentang tuduhan tersebut yang kerap dihindari Jokowi. MK berhak memanggil Presiden karena setiap orang, termasuk pemimpin lembaga negara, dapat dipanggil untuk bersaksi. Kesempatan ini juga dapat digunakan Jokowi untuk membela diri dan membuktikan ketidaklibatannya dalam kecurangan yang dituduhkan. Proses persidangan sengketa Pilpres 2024 menjadi kesempatan untuk mendapatkan keterangan dari Jokowi tentang tuduhan yang dilayangkan kepada pemerintahnya. Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto, menyatakan Golkar belum membahas posisi Ketua DPR meskipun meraih suara terbanyak kedua dalam pemilu. Golkar juga tidak berencana mengusulkan revisi Undang-Undang No. 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, MD3. Di sisi lain, Ketua DPR saat ini, Puan Maharani, PDIP, menyatakan pimpinan DPR sepakat tidak merevisi UUMD 3 yang mengatur mekanisme kursi Ketua DPR sehingga posisi tersebut akan tetap diisi oleh Partai Pemenang Pemilu. Rapat Paripurna DPR telah menyetujui revisi Undang-Undang tentang Desa yang memperpanjang masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun dengan batas 2 periode. Perubahan penting lainnya mencakup penyisipan dana konservasi dan rehabilitasi serta pengaturan tunjangan purna tugas. Revisi ini diharapkan dapat menghasilkan desa yang lebih maju dan mandiri sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045. RUU ini disetujui setelah aksi demonstrasi dari abdesi yang menuntut perpanjangan masa jabatan dan peningkatan alokasi dana desa. Partai Golkar terbuka kemungkinan PDI perjuangan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang dipimpin Prabowo Subianto. Ketua Golkar, Airlangga Hartarto, menilai Prabowo ingin menjadi presiden semua rakyat tanpa memandang pemilihnya. Menurut Airlangga, kondisi politik yang stabil sangat penting untuk memanfaatkan bonus demografi dalam 10 tahun ke depan. Ketua DPP-PDIP, Puan Maharani, memberikan tanggapan positif terhadap rencana pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dan Prabowo setelah Pilpres 2024, namun tidak mengonfirmasi adanya rencana konkret atau peluang bergabung PDIP ke Koalisi Prabowo. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menginstruksikan kader mendukung pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka jika ditetapkan sebagai presiden-wakil presiden terpilih 2024. Golkar juga memperoleh kenaikan suara yang signifikan pada Pilek 2024, dipertirakan akan mendapatkan 102 kursi di DPR. Ketua Umum Golkar menyatakan rasa terima kasih kepada seluruh kader atas perolehan suara yang meningkat. Partai Golkar belum membahas pembagian kursi menteri dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka karena masih fokus pada gugatan hasil pemilu legislatif. Meskipun belum ada pembicaraan spesifik, Golkar telah berkomunikasi dengan anggota Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo. Sebelumnya, Golkar meminta setidaknya lima kursi menteri jika pasangan tersebut memenangkan Pilpres 2024, karena peran pentingnya dalam kemenangan mereka di 15 provinsi.